Pria ini bernama Jack Dia menemukan buah ajaib yang hanya tumbuh ketika ada orang meninggoy Dia penasaran dengan buah ajaib itu Ketika itu, anjingnya tidak sengaja memakan buah tersebut Kemudian, anjing itu lemas dan sekarat Tapi aneh banget guys Keesokan harinya, anjing peliharaan itu tiba-tiba berubah menjadi lebih muda Wujudnya seperti 10 tahun yang lalu Jack terlihat takjub Tanpa berpikir panjang, dia pun mencoba memberi buah ajaib itu kepada istrinya yang sekarat Dan bener dong guys Keesokannya, istri Jack pun kembali ke 10 tahun yang lalu Dia bernama Mary Setelah memakan buah ajaib itu, dia terlihat muda dan begitu cantik Jack sangat senang karena istrinya dapat kembali sehat Tapi masalahnya, karena itu mereka jadi perbincangan para tetangga Dan karena desakan istrinya, si Jack pun memakan buah ajaib itu Tapi anehnya, apa yang terjadi lanjut di part 2 Part 2 Setelah Jack memakan buah ajaib itu, tapi anehnya si Jack tidak berubah sama sekali Hal ini membuat Mary sangat kecewa Karena ternyata Mary ingin punya anak untuk menebus penyesalan masa mudanya Keesokan harinya, Mary membawa buah ajaib dan bertemu dengan mantan pacarnya bernama Tom Dia menyuruh Tom untuk memakan buah ajaib itu agar kembali muda Di bawah bedaan Mary, Tom yang tampak ragu akhirnya memakan buah tersebut Ketika Jack pulang, dia menemukan Tom yang sudah kembali muda ada di rumahnya Dia juga melihat baju Tom yang berserakan Tak lama kemudian, Mary pun keluar dari kamar tidur Sebelum mereka berkelahi, Mary pun membawa pergi Jack untuk berbicara Jack tampak sangat marah, tapi Mary tidak mau meninggalkan mantan pacarnya itu Jack yang sakit hati akhirnya pergi keluar untuk mencari udara segar Tapi tak disangka Jack menemukan hal yang menakutkan Dan ternyata buah ajaib itu lanjut di part 3 Part 3 Tak disangka Jack menemukan hal yang menakutkan Ternyata buah ajaib itu mempunyai efek dan waktu terbatas Jika tidak digunakan tepat waktu, maka akan berubah menjadi wujud aslinya Dan perlahan-lahan akan meninggoy Suatu hari, Mary sedang berdiri di pinggir danau Tanpa sengaja, dia bertemu dengan pria bernama Alex Alex mengetahui kalau Mary juga memakan buah ajaib itu Alex langsung menggoda Mary Tapi Mary tidak tergoda dan langsung berjalan pergi Alex mengetahui kalau buah ajaib memiliki waktu terbatas Jadi dia mengikuti Mary yang berjalan pulang Setelah turun dari mobil, Alex pun langsung mencari buah ajaib di taman rumah Mary Dia akhirnya menemukan buah ajaib itu Tapi sayangnya Mary mengetahui hal tersebut Dia pun bergegas keluar untuk mencegah Alex Tapi akhirnya lanjut part 4 Part 4 Alex mengambil buah ajaib di taman rumah Mary Mary yang melihat pun langsung bergegas mencegah Alex dan merebut kembali buahnya Tapi sayang banget guys Buah itu malah terpental dan jatuh ke tanah Hal ini menyebabkan buah itu jatuh mati dan layu seketika Karena itu Mary langsung panik dan ingin mencari buah ajaib lagi Dia pun memohon suaminya untuk membantunya mencari buah ajaib itu Melihat istrinya yang seperti itu, Jack pun akhirnya setuju Tidak lama setelah Jack pergi, badan Mary merasa tidak enak Kemudian dia pun datang di sebuah rumah tua yang bobrok Karena di tempat itu pernah ada orang yang meninggoy Mary berpikir akan menemukan buah ajaib di sana Tapi tak disangka Alex juga datang di rumah tua itu guys Dan apa yang terjadi lanjut part 5 Part 5 Ternyata Alex juga datang ke rumah tua itu Sampai akhirnya mereka pun seperti orang gila mencari buah ajaib tersebut Setelah sudah mencari begitu lama Mereka tidak menemukan buah itu Alex pun akhirnya pergi dan meninggalkan Mary di sana Setelah Alex pergi, betapa senangnya Mary karena menemukan buah ajaib di toilet Tidak peduli toiletnya kotor, Mary pun langsung memakan buah ajaib itu Lalu dia menyembunyikan sisa buahnya Dia tidak memberitahu suaminya, melainkan dia pergi menemui Tom mantan pacarnya itu Keesokan harinya, Mary pun mengetahui kalau dirinya itu hamil Tapi anehnya, waktu perkembangan janin itu begitu cepat Mary yang baru saja hamil, tapi perutnya sudah besar seperti sudah hamil beberapa bulan Setelah Jack kembali, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa Dengan cepat, dia pun mau membawa Mary pergi ke rumah sakit Dan ternyata lanjut part 6 Part 6 Jack menemukan sesuatu yang tidak biasa kepada Mary Dia mencoba membawa Mary untuk pergi ke dokter Tapi sayangnya, Mary menolaknya dan malah pergi ke rumah Tom sambil membawa buah ajaib Mereka pun memakan buah ajaib bersama Tapi setelahnya, perut Mary malah semakin membesar Dia sangat takut dan ingin pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan Tapi parahnya, Tom malah marah dan mencegahnya Tidak hanya itu, bahkan Tom juga menutup semua jendela rumahnya Mary hanya bisa menelpon suaminya diam-diam dan memohon untuk membawanya pergi Tapi setelah Jack tiba di rumah Tom, ternyata mereka berdua sudah tidak ada di sana Setelah Mary terbangun, dia begitu tercengang Janinya tumbuh begitu cepat sehingga membuat Mary sangat kesakitan Hingga akhirnya lanjut part 7 Part 7 Setelah Mary terbangun, janinya tumbuh begitu cepat Mary memohon kepada Tom mencari buah ajaib untuk menyelamatkannya Tanpa diduga, Jack bertemu dengan Tom Perkelahian pun mulai terjadi Di sisi lain, Mary sangat kesakitan dan tidak bisa menahannya lagi Dia ingin keluar mencari seseorang untuk membantunya Tapi ternyata pintunya sudah dikunci oleh Tom Tidak lama kemudian, Tom pun pulang dengan rasa sedih Melihat Mary dalam bahaya, Jack akhirnya memberikan buah ajaib itu kepadanya Mary buru-buru memakannya dan setelah itu Mary menjerit kesakitan Bayi itu akhirnya lahir, tapi sayangnya bayi itu tidak hidup Mary sangatlah sedih dan mengubur bayinya Dan saat itu juga, Tom memutuskan untuk meninggalkan Mary dan sampai akhirnya lanjut part terakhir Part terakhir guys, Mary sangatlah sedih menguburkan bayinya yang meninggoy Saat itu juga, Tom pergi dan meninggalkan Mary Pada akhirnya, hanya Jack lah yang tidak peduli dengan semuanya dan tetap merawat Mary Suatu hari, Mary tidak sengaja melihat rekaman video yang disimpan suaminya Video tersebut ternyata adalah video momen manis mereka berdua Melihat rekaman itu, Mary sangat sedih dan menyalahkan diri sendiri Karena ternyata, hanya Jack lah orang yang mencintai Mary sepenuhnya Dan di akhir cerita, Mary akhirnya mengembalikan penampilan aslinya Dia bersandar di dada suaminya dan dengan senang hati, dia pun akhirnya pergi untuk selamanya Ingat ya guys, jangan pernah menyianyikan orang yang selalu ada bersamamu Atau nanti kamu yang akan menyesal Terima kasih telah menonton